Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, tidak hanya skripsi, tesis, atau desertasi. Sekarang syarat mahasiswa lulus kuliah tidak wajib skripsi, ini syarat penggantinya. Mahasiswa yang sedang mengambil S1 atau D4 tidak lagi wajib mengambil skripsi sebagai syarat kelulusan. Asalkan, prodi mahasiswa yang bersangkutan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sudah sejenis. Sedangkan mahasiswa yang kurikulumnya berbasis proyek, maka syarat lulus kuliahnya tak harus skripsi, bisa seperti prototipe, proyek, maupun bentuk sejenis lainnya. Tugas akhir ini juga dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Aturan itu tertuang dalam Permendikbud Riste No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peraturan ini diluncurkan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar Episode ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, Pada Selasa, 29 Agustus 2023. Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa bentuk prototipe dan proyek, bisa bentuk lainnya. Tidak hanya skripsi atau disertasi, bukan berarti tidak bisa tesis atau disertasi, tetapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi, ujar Nadiem. Dia menegaskan, setiap kepala prodi punya kemerdekaan sendiri dalam menentukan standar capaian kelulusan mahasiswa mereka. Maka dari itu, standar terkait capaian lulusan ini tidak dijabarkan secara rinci lagi di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi, jelas dia. Di aturan sebelumnya, sebut dia, kompetensi sikap dan pengetahuan dijabarkan terpisah dan secara rinci, sehingga mewajibkan mahasiswa sarjana dan sarjana terapan membuat skripsi. Mahasiswa magister juga wajib menerbitkan makalah di Jurnal Ilmiah Terakreditasi, sedangkan dokter wajib menerbitkan makalah di Jurnal Internasional Bereputasi. Di saat ini, ada berbagai macam cara menunjukkan kemampuan lulusan perguruan tinggi kita, karena ada berbagai prodi yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensi dengan cara lain, tutur dia. Dia berharap dengan adanya aturan ini bisa membuat setiap prodi di perguruan tinggi bisa lebih leluasa menentukan syarat kompetensi lulusan, baik lewat skripsi atau bentuk lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!